Masih soal kasus kekerasan terhadap jurnalis saudara, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap jurnalis Kompas TV. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman pidana hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan. MNM dan ES ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus pengeroyokan ini. Dari barang bukti berupa rekaman CCTV, MNM diketahui memukul korban jurnalis Kompas TV saat meliput sidang mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo di pengadilan Tipikor. Sedangkan ES menendang dan memukul korban serta merusak kamera yang digunakan untuk meliput. Saat ini, polisi masih mendalami motif pelaku melakukan pengeroyokan. Dua orang yang diamankan ini sudah ditetapkan tersangka dan sejak tanggal 13 Juli telah dilakukan penahanan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana diatur di pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya, kasus ini sedang diproses terus oleh penyidik Subdit Jatan Ras di Treskrim Umpoda Metro Jaya.